full acrylic tapi aku lepasin lagi karena dipasangin stainless oke teman-teman untuk wahyu wabadynya udah hampir selesai ya nah ini seperti apa kalian simak aja videonya ini aku mau review kan sedikit ya coy sedikit aja nanti next video ini truk dibikin apa kalian komen di bawah sini enaknya diapain ya untuk wahyu wabady yang model tie lock kan semi-semi tie lock ini oke buat kalian yang pengen tau ini dia nah kurang lebih untuk jadinya cuman seperti ini ya coy ini untuk bemernya aku bikin hidrolik manualan lampunya aku lepasin semua masih oblong-oblong-blongan ya masih belum ada lampunya soalnya kemarin aku bikin hidrolikan kayak gini coy dan vipernya pun wiper apa wiper apa wiper ini ya namanya kalian komen lah yang tau ini buat bersihin kaca itu lah cuy nah seperti ini ini aku upgrade pake rc ya pake rc nya dari wbl yang itu military dulu kan aku pernah punya itu ya jadi seperti ini ini kemarin tadi aku bikin kan tadi untuk stainless nya seperti ini untuk wahyu wabady nya ini untuk apanya ya bagian bawah nyata review kan nah seperti ini ini punyanya wbl dinamo nya masih kecil dinamo pak ini cuman torsinya aja yang gede untuk speednya masih kurang jingin untuk dinamo dan gearbook ini masih aku pesenin yang yang agak ada speednya mungkin nanti aku pasangin gearbox sama dinamo nya itu wbl d12 untuk yang ini cuman torsinya aja gede kalau dikasih muatan banyak itu masih bisa lah jalan masih kuat jadi untuk speednya enggak ada lemot banget kayak itu apa siput itu ya dan untuk ini tirotnya aku bikinkan sendiri masih punya aslinya cuman aku custom aja servonya disini di depan dibawah cabin customer sendiri elektriknya aku masukin di sini dalam sini ini gardonya cuman segede biji melinjau ini ya kecil banget nah untuk bagian bawah kayak gini ini kemarin udah aku pasangin itu apa full akrilik tapi aku lepasin lagi karena dipasangin stainless ini bagian belakang selebornya aku pasang juga supaya lebih padat aja lah cuy ini bagian belakang Terima kasih telah menonton!